Membuat kutubat yang sangat besar Dekat ya Hebat guys ya Cuci dulu sampe bersih guys So cukupnya saja guys Dia ambil skill kita Langsung jalan Anak kecil enggak Anak kecil enggak Alhamdulillah guys 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 Jumpa lagi dengan gue Bobon Santoso Bagaimana cara membuat ketupat yang sangat besar Lu tau baik Enggak tau bos Ayo safe Bobon yang bisa membuat ketupat yang sangat besar Ini ukuran yang biasa yang kita ketemui di pasar-pasar Guys Karena ini adalah momentum bulan ramadhan Bulan suci yang penuh berkah ini Tentunya identik dengan ketupat Gue seorang safe terbaik di dunia Bakal membuat ketupat yang sangat besar Tepuk tangan dong Bobon Ketupat yang besar yang pernah lu lihat itu seukuran apa? Berapa boy? Kasihnya sih gue tau boy Berapa centi? 5 jari 5 jari Terus Berapa lagi? Hah? Pako Pako Gue bakal bikin ketupat yang sangat besar Mungkin 1 meter Yang bisa bos Bisa dong Hanya safe Bobon yang bisa Jadi untuk membuat ketupat yang sangat besar itu guys ya Gue mempunyai alat-alat yang sangat mendukung Termasuk kamera yang baru Yang ramai Sony goblok Guys Untuk membuat ketupat yang sangat besar Tentunya kita mempunyai alat-alat yang mendukung Yang besar Yang Guys Gue mau perkenalin sesuatu buat kalian Tentunya ini ada alat terbaru kita guys ya Seperti yang kalian tau Kita udah mempunyai UFO Udah mempunyai Biko Dan sekarang yang terbaru adalah Big Steel Ya Big Steel ini guys ya Jadi kita mempunyai 3 disini guys ya Ini ukurannya sendiri Sekitar 160 diameternya guys ya Dan mempunyai 4 pegangan disini Ini 100% terbuat dari Stainless steel Yang sangat berkualitas Dan sangat bahal guys Jadi guys ya Kedepannya gue bakalan masak babi Masak yang haram-haram Menggunakan Biko Ya Sedangkan untuk yang Big Steel ini guys ya Kita bakalan membuat yang halal Yang enaknya gak boleh Karena di Indonesia ini Seperti kalian tau kan Beragam macam agama Budaya guys ya Jadi bakalan yang Untuk yang Biko nya Yang kemarin itu Kita bakalan masak babi Mungkin untuk temen-temen kita Yang beragama non muslim Bener bro? Bener bro Iya Sedangkan yang ini guys ya Gue bakalan pisahin Untuk masak yang lebih halal Yang lebih enak Dan tentunya lebih Goblok Kok gak? Goblok 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 Kasih liat boy Tinggal liat Tinggal liat Tinggal liat Loi Gue puasa loh Tadi binum Guys Untuk membuat ketumpah Tentunya kita harus mempunyai daun kelapa Tentunya guys ya Kalau kalian gak punya daun kelapa Kalian bisa menggunakan daun gan Ya Oke sekarang kita bakalan buat ya Ini yang kecil Versi kecil Tapi kita bakalan bikin Seratus kali lipat Atau mungkin seribu kali lipat Gampang banget Tentunya kita anyam dulu Untuk anyamnya Gue belum pernah tau caranya kayak gimana Tapi gak usah takut Gue punya Edo ya gak dok? Iya bos Edo waktu kecil guys ya Sering membuat ketupat Karena katanya dia jualan Kita tanya langsung Edo DOS Jadi waktu kecil Bener kamu pernah jualan ketupat Jualan ketupat bos Di mana itu? Di Lombok Di Lombok Jadi Edo asal Lombok Waktu kecil dari SD ya Dari SD Dia jualan ketupat Ketupat apa? Sayur atau apa? Sayur Buat di mana? Buat di sekolah Buat di sekolah Katanya rumah kamu itu Samping dengan prostitusi ya Ya Gak bos Abis jual ketupat Kamu uangnya buat gajah Ya guys Gue gak usah takut Karena Edo bisa membuat ketupat Ini anyaman yang tidak mudah Untuk dipelajari dalam sehari Bener dok? Bener Ini harus dengan ketekunan Dan ketulainan Dan kontolisasi Astagfirullahaladzim Masa 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 Oke guys Sekarang kita buat dulu Cara membuat ketupatnya Anyamnya Ya Gue akan praktekin ke kalian Simple banget Oke Ini ada daun-daunnya Daun-daun kelapa Kayak gini ya Kayak gini Kita keluarin Satu Dua Kayak gini Kayak gini guys ya Kayak gini Nah kayak gini Terus kita tinggal di anyam begini guys Nah diikat Kayak gini Diikat ya Harusnya diikatannya Nah gini Nah gini Diikat 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 Dibolongin Diikat Dibolot-bolotin Gini bukan dok? Salah bos Gak gampang Tengah aja bos Aku ada yang jadi bos Ini Ini lu yang buat? Iya Gue yang buat tadi Hebat guys ya Edo bisa membuat ketupat ya Bisa bos Kenapa lu Dulu gak jual ketupat aja Daripada mulung gitu dok? Ya kan Kalau ketupat kan Untungnya tipis Jarang-jarang bos Cuma buat Hari Raya gitu Oke guys ya Jadi sekarang kita bakalan bikin pak Mantap guys ya Gak sia-sia gue ikut Edo Sini dok dok Makasih dok ya Iya bos Makasih banyak Semoga mau ucapin apa? Semoga sehat selalu Dan tambah tinggi Oh yaudah Ini semua anyaman dari Edo guys ya Bisa dilihat Oh bisa dijelasin Disini ada ukuran yang besar Ini mungkin ukurannya berapa? 50 cm x 50? Iya Iya kurang lebih Oh lumayan besar ya Ini udah paling maksimal Paling maksimal Paling maksimal Oke ini yang besarnya Satu ya Dan disini juga ada yang ukuran yang boleh dibilang Sedang Ya sekitar 15 atau 20 cm Yang ini juga guys ya Sekitar 20 cm Sedangkan yang ini juga Sekitar 20 cm Sedangkan yang ini adalah tas Tas LG Bener eh kayak tas ya Bener bener kayak tas ya Nah tinggal lihat tata Guys sekarang Kita bakalan cuci dulu berasnya guys Gampang banget untuk buat ketupat Karena bahan dasarnya adalah Beras Tinggal lihat tata Tinggal lihat tata Cuci dulu sampai bersih guys Astagfirullah Batal gak kuasanya gue Telen gak gue Nggak Alhamdulillah gak batal Tau Oke guys Kita penuhin dulu airnya guys ya Kita udah penuh Nanti tentunya kita cuci Gampang banget Cuci Cuci berasnya ya Supaya banyak kutu-kutu Atau zat-zatnya Kita inginkan terguang Dengan sia-sia Hei 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 Goblak 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 Ya guys Sekarang saatnya kita masukin susu ya Kita masukin susu cair Ultramil Batal gitu dok Astagfirullah Minum aja bos Batal Minum aja bos Minum aja Minum aja Minum aja Minum aja Kita tambahin susu lagi guys ya Supaya kenapa Supaya nanti berasnya Lebih enak Hasil ketupatnya Bener gak dok Bener Ini kata Edo ya Gue sih gak yakin Mari kita tambahin satu lagi guys Guys Sekarang kita tambahin gula sedikit Supaya lebih enak gitu Lebih gurih guys ya Dan Sekarang kita tentunya masukin sedikit gak Ya masukin aja sedikit guys Oke aduk aduk lagi Udah guys Guys jangan lupa juga untuk masukin micin ya Tentunya secukupnya saja guys Goblok 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 Semuanya Kita aduk-aduk lagi guys ya Oh oke Oke ini udah jadi Sekarang saatnya kita masukin ke dalam Ini guys Ketupat kita Gampang banget kan Simpel Ini bisa kalian tiru di rumah juga Selamat hari raya Dok bantu masukin dok Iya bot Ini mesti ada Edo guys ya Karena dia udah ahli dalam bidang ketupatan Eh aduk 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 Guys sekarang kita bikin yang ketupat yang besarnya Gimana caranya dok Simple ya Gini bos Masukin aja Oh gini guys 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 Tinggal ditatan Gampang banget Tinggal dimasukin ke lubang situ Bener ya dok ya Iya bos Oh, lu udah berapa lama dulu jualan ketupat? Tau nggak? Tahun 2 tahun. Itu buatan siapa? Mama? Belajar dari Mama. Dari Mama. Terus yang belinya kebanyakan mana? Orang-orang mana? Orang-orang dekat-dekat sekolah, bos. Oh, dekat-dekat sekolah. Dulu ketupat lu polos juga dong? Ada sopnya atau soto atau apa gitu? Ada rasa apa? Ada sayur, ketupat sayur. Oh, ketupat sayur. Jadi ketupat dan sayur terpisah. Gampang, guys ya. Ini kita masih ngisi ya. Tuh, lihat tuh. Boy, bye, bye. Kasih lihat, boy, bye. Nah, kayak gitu tinggal dimasuk-masukin ya. Ada lubangnya tinggal dimasuk-masukin kayak gini. Terus dimasuk-masukin di mblep-mblep-mblep. Di mblep-mblep-mblep-mblep-mblep-mblep. Kayak gini-gini. Yang kecil juga sama, dong. Sama, bos. Yang kecil, nah yang kayak gini-gini juga sama nih, guys ya. Kita juga masukin di sini ya, berarti ya. Gue cari lubangnya di sini. Terus masukin juga ya, dong ya. Oke, guys ya. Ini gue masukin juga ketupatnya, guys ya. Tinggal lihat. Bener dong kayak gini? Bener, bos. Bener ya? Iya. Kenapa harus pake susu? Biar ini, bos. Lebih wangi. Lebih wangi. Oh, jadi pengganti santan? Iya. Pintar, ya dong. Oke, guys. Kita lagi ngisi ketupat kita. Nih, kalian bisa lihat ya. Nanti kalau udah keisi, kita tinggal di? Di rebus. Iya, bener sekali, guys. Gampang banget. Mabuk lu, tuh. Astagfirullah, bos. Lagi belum kuasa, bos. Guys, ketupat kita udah terisi dengan sempurna. Saatnya kita rebus, guys ya. Tentunya kita harus penuhin dulu airnya dalam big steel kita, ya. Tentunya gampang banget. Tinggal di gini. Oke, kayak gini aja. Dan juga, guys, kita bakal bikin yang ukuran yang biasa, yang kecil-kecil, ya. Kita untuk mengantisipasi, takutnya ini nggak mah. Iya, bener. Takutnya ini nggak mah secara sempurna, guys, ya. Karena ini adalah pertama kalinya kita buat. Kita akan bikin yang ukurannya normal, yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, guys, ya. Semoga ini jadi dan semoga berkah. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Oke, guys. Kita tunggu penuh. Lalu nanti kita akan nyalain airnya. Kalau udah agak mendidih, baru kita masukin ke dalam air yang mendidih itu, guys. Subscribe. Kok gue mau ngomong goblok? Subscribe, subscribe, subscribe. Guys, sekarang saja kita nyalain kompornya, guys. Airnya udah panas, guys. Sekarang saatnya kita masukin ke tempat kita. Gampang banget, ya. Berusnya berapa lama ini, dong? Satu jam. Satu jaman? Satu jam lebih? Oke, kita masukin dulu, ya. Ini yang paling gede-nya. Ini diisinya, ya. Cukup berisi berasnya itu setengahnya, guys, ya. Karena nanti berasnya itu bakal gembang. Bakal membuat dia menjadi sesuatu yang sangat padat, guys, ya. Kita masukin. Oke, ini juga yang ukuran sedangnya, guys. Ini juga, ya. Berasnya setengahnya aja, guys. Jangan sampai penuh, ya. Oke, kayak gitu, guys, ya. Mau ditutup nggak, dong? Ya, masih ditutup. Oke. Duh, duh, duh. Ambilin skop, dong. Skop, skop. Oke, guys. Kita taruh di tengah-tengah. Sekarang kita akan tutup ini dengan UFO kita, guys. Guys, sekarang kita akan tutupin ya Big Steel kita dengan UFO kita. Ini adalah perjinahan antara dua kuali, ya. Nah, 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 nah. Awas, awas, awas. Oh, buat nggak? Muat nggak? Buat, buat. Hati-hatian, yo. Oke. Nah, nah, guys, ya. Kalian bisa lihat ini adalah perjinahan antara dua kuali, guys, ya. Big Steel dan UFO. Dan UFO digencet, patahnya, gencet, gencet. Guys, sekarang kalian bisa lihat, ya. Ini ada dua kuali kita yang sangat gede, yang sangat jumbo. Big Steel dan UFO. Jangan, 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 jangan. Cuma kamu duduk di atas ini, dong. Ya, boss, jangan. Hati-hati, hati-hati. Jadi, guys, ya, kemungkinan besok-besok kita bisa bisikin bakpao yang gede, ya. Karena ini bisa jadi kukusan, ini tutupnya, ya, go, boy. Perfect banget, ya, guys, ya. Kita tutup kayak gini berapa lama, dong? Satu jam lebih, loh. Satu jam lebih, guys, ya. Karena udah ada tutupnya, satu jam lebih kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Mudah-mudahan jadi, ya, gak, dong? Amin. Alhamdulillah. Selamat puasa, dong. Selamat puasa, dong. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ini yang suci Ramadan ini. Ya. Tidak puasa kalian buka. Yeay. Yeay. Terus ada THR, gak, boss? Siapa? Gue. Males, gue males! Gak bisa turun. Waduh, gue. Halo. Gak bisa turun, ya. Woy, tolong. Biarin aja, guys, biarin aja, ya. Biar udah terkukus dan mati, ya. Kamu merasakan sikusan neraka, ya. Tidak. Ibu. Masa kok, blok, 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 blok. Bang, sudah matang, bang. Oke, guys. Ini udah matang, ya. Ini udah kita diemin supaya ademan, supaya tadi penggang agak hangat-hangat gitu. Sekarang kita akan lihat, oke? Tinggal ini. Tata-tata. Tata. Ya. Tinggal ini. Tinggal ini. Tata-tata. Oh, my God. Matang dengan sempurna, guys, ya. Sekarang kita akan atas. Tangan-tangan. Taman. Woy, woy. Ini dulu. Oh, oh, oh. Tangan. Oh, oh, oh. Oh, as, as, panas. Golok, golok, golok. Oke, kita taruh ke sini. Satu, dua, tibu. Oke, satu lagi. Guys, akhirnya ketupat kita jadi. Tinggal ini. Guys, seperti kalian tahu, kita tadi berhasil membuat ketupat-ketupat di sini, guys, ya. Oh, tinggal ini. Ini yang tadi ukurannya lebih kecil. Ini yang tadi ukurannya sedang. Dan ini tentunya yang extra size-nya, boy. Sekarang kita akan lihat hasilnya kayak gimana, ya. Tentu aja kita belek. Lihat. Oke, hasilnya kayak gimana? Matang nggak menurut lo, boy? Matang, bud. Oke, oke, oke. Guys, sekarang saatnya kita potong. Kita mulai dari yang kecil ini dulu, guys, ya. Kira-kira matang apa nggak, ya. Dari segi bentuk sih, perfectnya nggak, dong? Iya, pak. Perfect banget. Ini bungkusan dari Edo. Memang luar biasa, ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, 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 oh. Oh, my God. Oh, my goodness. Perfect, dong. Perfect. Dengan sempurna kalian bisa lihat ketupat kita yang ukurannya yang tadi kecilan dikit ini, ya. Oke. Ini sekarang yang lebih gedean lagi, guys, ya. Kita lihat kayak gimana juga, ya. Mudah-mudahan ini juga matang, guys. Kita lihat. Perfect. Gila. Nggak sia-sia, ya. Nggak sia-sia banyak micinnya. Guys, perfect banget ini, ya. Oke, ini kita taruh lagi. Sekarang ini yang paling besarnya. Gua nggak tahu ini kayak gimana ini, guys, ya. Yang paling besarnya. Oke, guys. Berat banget ini, ya. Ini kayaknya ada sekitar 20 kilo. Kita potong, ya. Dari sini. You ready? Ini kenapa, dong? Kenapa ini? Kenapa ini, dong? Guys, ya. Kalian bisa lihat bagian... Kalian bisa lihat bagian dalamnya kosong gitu, guys, ya. Tapi kalau bagian luarnya sebenarnya matang. Astaga. Do, jadi ini gimana, Do? Apakah ini layak untuk dibagi-bagikan? Ini nggak layak, bos. Nggak layak, ya. Nggak layak, bos. Oh, iya, guys, ya. Kalian bisa lihat, guys, ya. Ini memang untungnya, ya. Kita memang sengaja bikin yang paling besar itu satu. Bayangin kalau misalnya kita bikin semuanya banyak, ya, Do, ya. Untung kita masih punya yang kecil ini. Dan ini perfect banget, ya. Oke, bisa lu nilai hasilnya kayak gimana kalau yang ini? Perfect banget? Mantap banget, ya, guys, ya. Oke, guys, ya. Tetap kita bakalan bagi-bagiin ketupat ini, guys, ya. Coba lu cium harum. Harum, kan? Harum, bos. Iya, mantap ini, ya. Emang mau bagiin pakai apa, bos? Pakai ini doang. Ketupat. Oh, iya, iya. Emang bagi ketupat doang nggak boleh? Nggak boleh, bos. Harus ada kayak apa gitu. Opor, gitu. Kok bikin ketupat doang kita? Lu nggak kasih tahu bikin opornya? Nggak kasih tahu bikin cairannya? Nggak tahu, bos. Koblok, 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 koblok. Ada iskrim? Ada iskrim? Iya, pakai iskrim, gitu. Jangan, bos. Jadi, kumahatu. Ini udah sore, loh. Udah jam 5 lebih, loh. Bentar lagi buka puasa, koblok. Koblok. Gimana kalau kita beli soto, bos? Setuju. Jadi, guys, kita udah nggak ada waktu lagi untuk bikin soto atau opor. Kita mempunyai opsi untuk membeli soto. Bener. Tapi, tentunya kita kolaborasi dengan ketupat kita. Perfect. Bener, kau pintar, ya. Jadi, sekarang tugas lu dan tugas Pak Boy. Boy, boy, mas, ini. Kedio, kedio, kedio. Jadi, ini adalah tugas kalian berdua. Sekarang kalian harus beli soto, ya. Soto yang enak. Lalu, nanti kita kolaborasi dengan ketupat kita, oke? Siap, siap. Oke, let's go. Jadi, guys, ya, mau nggak mau. Sekarang kita harus beli soto. Karena kita kenupaan untuk bikin tambahan atau teman dari ketupat ini, guys. Kita hanya memikirkan bikin ketupat. Kita hanya fokus membuat ketupat. Bagaimana hasilnya menjadi seluatu yang lebih baik. Ternyata kita gagal yang besarnya. Tapi, untuk itunya masih oke. Bos, bos, ini sotonya, bos. Hah? Ini sotonya, bos. Ini sotonya? Iya. Oh, ini apanya ini? Kuahnya, bos. Ini apaannya, bos? Ini minyak. Oh, minyak. Jadi, guys, ya, akhirnya kita menemukan teman yang sepadan cocok buat ketupat kita. Ini adalah soto ayam, ya. Kita akan bagi-bagiin dengan ini juga. Jadi, yang menerima ketupat dari kita makannya nggak polos, ya. Iya, bener. Ya, gue kira pakai garam kecap doang. Nggak, dong. Nggak bisa, ya? Oke, guys. Sekarang gue akan potong ketupatnya dulu, guys. Sekarang saatnya kita potong ketupatnya, kita akan campurin dengan soto itu. Ini yang ketupat yang besar tadi, yang gagal. Kasih lihat, son. Son, son, son. Kasih lihat, kasih lihat. Ini yang gagal yang tadi itu, ya. Terima sekali. Tapi dari segi bentuk, ini cakep banget. Jadi, kita masih mempunyai dua ketupat ini, guys, ya. Dua ketupat ini kita akan potong-potong kayak gini, ya. Kasih lihat, kayak gini. Kita potong seperti ini. Ini tangan gue pakai sarung tangan yang memang untuk khusus makanan. Kita taruh sini, ya, guys, ya. Nah, kayak gini. Lalu kita akan potong-potong. Set. Kayak gini. Set. 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 Oke, kayak gini. Cukup? Cukup, bos. Cukup, ya. Langsung kayak gini aja juga. Gak apa-apa sih, sebenarnya. Jadi, makannya lebih instan. Langsung pegang. Sudah, guys. Oke, guys. Sekarang gue potong-potong dulu ketupatnya, ya. Kita mau bagi-bagi. Iya, nggak? Ini ketupatnya. Kayak gini, guys, ya. Nah, ini yang gudanya juga, nih, ya. Oke, guys. Perfekt, guys. Goblak. Oh, iya, guys. Bagi kalian yang pengen beli baju ini, kalian bisa cek di deskripsi ini. Ada Tokopedia. Link Shopee-nya juga, guys, ya. Beli yang original, jangan beli yang KW. Karena yang KW cocok dipakai? Anjing. Iya, hanya KW yang dipakai anjing, guys, ya. Beli yang original. Ngapain bantu-bantu rekam? Bantu potong dong? Packing dong? Ini megang kamera si Sony, guys, ya. Anak ngelem. Lem apa, dong? Lem iPhone. Iya, dasar tukang lem. Perfect, guys. Perfect. Dijamin. Oke, guys. Udah, sekarang pasti datang dulu. Ini apa aja yang ada, ya. Ini dia menu-menunya. Goblak, oblak, 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 oblak. Oke, di sini ada ini daun-daunnya. Bihun, ya. Kayak gitu-gitu. Ini dia, guys, ya. Ketupat kita. Terus di sini ada sop-nya. Terus sop, ya, guys, ya. Kayak gini. Satu paketnya kayak gini. Kita bungkus. Ini bentar lagi buka puasa. Kayak gini, guys. Di sini ada sekitar 70 bungkus, guys, ya. 70-80. Kita akan bagiin di tempat biasanya. Duh, plastik ganti lagi, dong. Oke, guys. Kita udah di tempat biasa. Kita dibantu Edo dan ada tim semua. Ini dia bungkusannya. Seperti yang kalian tahu, ada ketupat. Soto, ya. Soto ayam. Dan ini udah ada yang abang grep-nya. Silahkan abang grep. Silahkan bantu kapuasa. Silahkan jalan, bang grep. Supaya nggak macet. Ya, makasih, ya. Ini pak haji. Silahkan pak haji. Ya, makasih. Merhaban ya Ramadan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton